Hai alright guys welcome back to my channel guys ya GTV family nah disini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure dan kali ini kita berada di air type 101 guys ya ID nya ya disini kita mau gacha yang namanya dadu juga guys ya World Odyssey guys ya disini juga dadunya ada 34 guys ini secara free player gajah kena untuk hero ini sebenarnya dia masih butuh ya guys ya Toki ya tapi ya Toki nibbara tapi eh ownernya lagi nggak mau nge-spend guys ya jadi kita mainkan secara free jadi sini ya oke dan kita let's go aja langsung guys ya oke bagus sekali awal yang lumayan bagus oke oke 6 aduh enggak dapet apa-apa ya empat atuh oke kurang bagus ya ini kita butuh atuh kita butuh mendarat badi bangunan tuh sebanyak mungkin ya aduh monster paratnya aja Aduh kita ambil 6 guys momo kemarin luar biasa satu putaran langsung terbuka semua guys ya oke nice nice sudah dapet tiga bangunan 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 guys nice banget ya kita dapat yang ini ya 10 premium tiket ya 5 aduh 86 makin apa-apa 5 terus ini kita melima aja lagi ya lumayan 5 sama 6 kita ambil aja di situ dua angka terbesar aja supaya kita juga cepet muter ya Aduh monster lagi Aduh monster jadi empat kali sudah kena monster guys ini busuk banget sih guys empat kali dadu monster Oke nice satu Oke nice Aduh ini kalau bisa sih enam lagi Aduh lima guys ya Oke kita keep dulu guys kita keep dulu jangan lima lagi yang lima lagi kita keep dulu enam Aduh kenapa dapat enam parat itu monster enam oke di sini ada lima juga ini ya oke mampu tidur Aduh Aduh lima yang malah di sini ya kuih canjir anjir ya oke kita ambil aja ini biasanya putih dulu empat Oke nice berikutnya nah oke apa ini terus disini kita lanjut enam guys ya oke dapet dadu ini kita ambil dulu ya 20 premium lagi ya premium tiket disini nih kita ini empat jangan Hai putih aduh Aduh hadu satu satu Yes lumayan lah aduh disini kita ambil enam guys Oke nice Aduh aduh udah dapat lagi putih aja. Aduh 6 Oke mudah-mudahan 4 Aduh 5 Mudah-mudahan 3 Aduh 5 Oke 4 A1 malah guys ya 3 A1 malah guys Waduh 6 Waduh Oke nice 3 Oke nice Oke nice nice 3 lagi Aduh malah 2 Burek-burek Oke Ini agak berat nih guys Kali 15 ya Aduh Ini agak berat sih guys Kali 15 kita coba Kita coba ambil 4 lah guys ya Aduh Aduh gak dapet dadu Oke 6 Aduh 3 doang guys Ini paling gak ya Kita ambil 3 lah Second hot Second hot Gimana ya Gimana ya Gimana guys Jadi Kita butuh 4 lagi nih guys Ini butuh 4 lagi sih guys ya Butuh 4 lagi nih guys Eh bukan Butuh 4 Butuh 3 guys Butuh 3 3 hot lagi ya Ini kita bisa ambil 3 Ya Ambil lagi 3 deh guys Sertai dapat dadu ya Sertai tinggi Aduh Maksudnya bukan yang Tunggu Tunggu Maksudnya yang red Yang kebangunan Yang kebangunan ya guys ya Ya bisa lah guys ya Gas-gas dikit ya Oke Tapi disini kita gak gas ini guys Kita gak gas yang forest treasure ya Karena ini kurang ya Ini memang modalnya Udah lama gak Nge-spend sih guys ya Tapi ini bisa sebenarnya Bisa diambil sih ya Ada bisa yang diambil Cuma Gak usah lah guys ya Santai-santainya main View playernya disini Maksudnya yang ada tuh Sisa-sisa mungkin Buat ambil ini guys Buat ambil ini Apa namanya Ini bagus nih guys Ini loh ya Apa namanya ini Mirage Pass Ini guys ya Dulu kan namanya Mirage Pass Namanya Ever Night Pass Lumayan ya Dapat emote ya Nanti bisa ada gajah minyak juga Oke Nanti kita ambil itu aja Lalu Kalau Saya agak Menjelaskan Sebentar Frontline ini guys ya Frontline ini kan ada Fitur baru ya guys Yaitu Fitur yang disini guys ya Kalau kalian mau Deploy Attack Atau Defense ya Ini kan bakal ada Tampilan kayak gini guys ya Dan kita kalian klik ini ya Nah ini yang fitur barunya guys ya Ini auto team command ini memberikan kita Tim kita tuh auto deploy lagi guys Misalnya kita attack ya Kita sudah attack gitu ya Terus kita tinggal kerja Atau tinggal melakukan kegiatan hal yang lain Itu tim kita bisa auto deploy guys ya Baik attack maupun defense Itu tim kita bisa auto deploy guys Jadi kalian Jangan heran Kalau kemarin Waktu kita war itu Kita punya Attack team Ataupun defense team musuh Itu gak berkurang guys ya Karena dia Mati Tapi auto deploy Jadi masih ada stamina Jadi auto deploy Staminanya habis ya Jadi gak bisa auto deploy lagi guys ya Lalu yang kedua ya guys ya Auto convert Ini auto convert Hanya bisa waktu attack ya guys Hanya bisa waktu attack ya Jadi kalau kalian mau attack Tapi kita punya tim gak sempat beraksi Kalian bisa dapat kontribusi Dengan dikurangi stamina nya guys Jadi attack Gak sempat action Stamina berkurang Nah karena stamina berkurang Kalian dapat bom Jadi itu Yang auto convert ini Sangat bagus Waktu di hari-hari pertama Frontline guys ya Jadi kalian itu Bisa farming bom guys Bisa ternak bom ya Waktu awal-awal Belum ada musuh-musuh Tapi jangan kalian Jangan lupa kalian Off kan Kalau Yang sudah punya banyak base Sudah banyak Banyak yang attack Kalian punya base Nah kalau kalian punya Base sudah banyak yang attack Itu kalian jangan Jangan auto convert guys Karena kalian butuh stamina nya itu guys Misalnya kalau kalian Abis attack Gak kepake gitu ya Nah kalian butuh untuk defense guys Untuk defense daripada Counter attack musuh ya Ataupun kalian pindahkan Ke base lain gitu guys ya Ke base lain Untuk defense lagi ya Jangan-jangan waktu Berbahaya kalian malah On kan ya Kalau kalian on kan Waktu berbahaya Ini bakal kalian Kekurangan stamina guys ya Oke itu aja dulu guys ya Untuk video kali ini ya Di airtype 101 Jika kalian suka dengan videonya Please tekan tombol like nya Jangan lupa di share Dan subscribe and comment guys Terima kasih sudah menonton See you next video Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like